Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel kelas biologi SMA edisi tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana caranya menentukan titik koordinat sebuah tempat Dan menentukan titik koordinat suatu tempat sangat penting saat ini Terutama pada masa penerimaan peserta didik baru untuk jalur zonasi Karena untuk mengukur jarak rumah ke sekolah, sistem PPDB memerlukan titik koordinat rumah kita Dan bisa fatal jika kita salah menentukan titik koordinat rumah Ya contohnya adalah pada PPDB Jawa Barat ini ya Dimana di biodata itu diperlukan titik koordinat rumah yang harus kalian isi Dan hati-hati jika salah maka pasti tidak akan lolos verifikasi Ya untuk menentukan titik koordinat rumah kita langsung masuk ke halaman Google Kemudian kita ketikkan Google Maps Lalu kemudian kita masuk ke dalam halaman Google Maps Di pojok kiri ada menu search Maka kemudian kita ketikkan alamat rumah kita disini ya Biasanya Google Maps akan memberikan alternatif alamat Cari saja yang paling dekat menurut kalian Kemudian klik di salah satunya Maka di map akan muncul pin warna merah yang menunjukkan lokasi alamat yang kita klik Selanjutnya kita klik icon minus untuk memperkecil ukuran peta Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat posisi sekolah yang akan kita tuju Contohnya dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Depok Yang letaknya di atas dari lokasi kita Serta agak serong ke kanan sedikit Ya setelah kita mengetahui posisi sekolah yang dituju Barulah kita menentukan titik koordinat rumah kita Klik icon plus untuk memperbesar peta Setelah itu perhatikan dan cari rumah kita di peta Umumnya pin lokasi yang berwarna merah tidak menunjukkan rumah kita yang sesungguhnya Karena saat kita ketikan alamat saat pencarian tadi Kita memilih alamat yang terdekat rumah kita Maka lusuri mulai dari pin lokasi yang kita pilih tadi Gunakan juga alat bantu penampakan satelit yang berada di pojok kiri bawah Klik maka maps akan berubah menjadi penampakan satelit yang real Amati peta dengan seksama dan cari pilih khas dari satu rumah ke rumah yang lain dari tetangga kita Jika telah menemukan rumahnya maka balik kembali ke penampakan maps dua dimensi Dengan cara mengklik icon maps di pojok kiri bawah kembali Andaikan ini adalah rumahnya maka pilihlah posisi di pojok kanan atas Karena lokasi sekolah yang dituju berada di atas agak serong ke kanan sedikit Tujuannya adalah agar jarak kita ke sekolah semakin dekat Karena perbedaan beberapa meter cukup berarti dalam bersaing di jalur zonasi Yang penting jangan sampai rumah orang yang kita jadikan titik koordinat rumah Karena jika diperiksa oleh tim verifikator dan menemukan hal semacam itu Maka pasti akan tidak diloloskan dalam verifikasi Ya selanjutnya untuk mengetahui titik koordinat lokasi yang kita inginkan Kita klik kanan mouse kita Lalu pilih dan klik where is here Selanjutnya akan ada tanda bulat di titik lokasi yang kita ingin tahu koordinatnya Selain itu juga muncul keterangan di bagian bawah map Pada bagian bawah keterangan tersebut ada alamat lokasi yang kita tunjuk serta titik koordinatnya Abaikan alamat lokasinya karena Google Maps terkadang tidak menunjukkan alamat yang tepat Google Maps tidak punya direktori alamat yang lengkap Jadi alamat yang muncul itu adalah alamat yang terdekat dari lokasi yang kita tunjuk Jadi fokus saja dengan titik koordinatnya Karena titik koordinat inilah yang kita akan copy ke sistem PPDB Namun kita tidak bisa blok langsung titik koordinatnya Kalau kita tulis atau ketik manual dikhawatirkan ada kesalahan Maka caranya adalah kita klik saja pada titik koordinat tersebut Maka akan muncul keterangan yang lebih jelas dan besar di kiri Maps Dan di sini titik koordinatnya sudah dapat kita blok dan copy Sebelum kita paste atau pasukan ke dalam sistem PPDB Alangkah baiknya kita coba terlebih dahulu apakah titik koordinatnya sudah tepat menunjukkan lokasi yang kita inginkan Caranya, paste kan ke dalam pencarian di Google Maps Dan jika menunjukkan lokasi yang sama Maka berarti titik koordinat tersebut sudah tepat Saran saya, berhati-hatilah dalam memblok titik koordinat untuk mengkopinya Perhatikan jangan sampai ada satu huruf maupun tanda yang terlewat Terutama tanda minus di depan angka Seringkali tidak ikut terkopi dan akan berakibat fatal Kita coba ya, kita copy tanpa adanya tanda minus Dan saat kita paste ke dalam kolom pencarian Google Maps Maka kita akan ditunjukkan lokasi di Laut Cina Selatan Dan dijamin tidak akan lolos verifikasi dan merugikan diri kita sendiri Ya, demikian tutorial kita kali ini Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton!